di luar ini ada wonder pit fi old 2013 untuk SNK-nya 11x 2023 dengan plug dari Bekafti odometer ini 19.000 km dan bodyboard disk ini masih merah dengan set yang lulusi banget masih bagus banget merahnya ya untuk band depan belakang masih lumayan tebel juga Mika speedometer yang masih bening nah untuk harganya ya foundation per ini joknya makin mulus ada yang robek ini jok original juga harganya langsung aja bit fi 2013 kk di angka 9,5 juta rupiah langsung aja dapetin nih pengen motor nih mumpung motornya ready stock karena ini stocknya langka banget bit fi old sekarang yang banyak tuh bit fi eko jadi langsung aja nih harganya udah murah juga langsung disermu ini juga jangan banget di pasaran bit fi pop 2015 untuk kondisi warna sama ya merah glossy dengan sleeping yang masih terpaksa dengan sempurna band depan belakang masih tebel di fm piro dan untuk odometer di angka 15.000 km kita lihat nipatnya dari Bekasi ya saya hanya bulan 5x 2025 masih panjang untuk kondisi kayak gini joknya masih bagus original dan juga rapi dan dia di jual untuk tahun 2012 harganya di 9,5 juta rupiah dan untuk kalian yang mau efektifnya langsung aja test drive di sini bisa sama juga dengan unit lama kalian jadi langsung aja kalau kalian lagi nyari bit fi pop ini stoknya yang menurut gua detail seluruh main mati jarang di Kalian mana ada Oke dan di sini ada Honda ada bit carbu 2009 4 dari Bekasi sekaliannya bulan 12 kalengnya 2019 ini pajaknya udah mati dan odometer di 14.000 km nikah speedometernya normal ya lumayan letak-letak dan untuk bagian jok udah diretin kasih matras dan ini joknya lumayan tipis bagian band depan belakang juga lumayan tipis Oke untuk ban pakai kingland ya dia pas dari Bekasi kondisi seadanya gini bodi-bodi bekas nipet ini untuk harga ada di ampe 5,5 juta rupiah tahun 2009 ini bit carbu jadi stoknya udah lumayan lama dan kalau kalian nyari motor buat bahan dimodifikasi atau dijual lagi ini kalian bisa beli dan dirapin dijual lagi di depan yang pertama ada Honda Vario 125 PJM FI old ini FI old 2013 125 dan untuk kondisi sendiri warga bodinya putih hitam masih lumayan bagus band depan belakang pakai Federal RT 235 kondisi masih cukup oke untuk fitur dia baru yang CBS biasa dan sepertinya CBS juga udah dicopot hand gripnya udah diganti hand grip lagi handle remnya udah diganti dan sekian original ditambahkan bandul joknya retiman masih rapi dan kulitnya ini kayaknya pakai Zeus yang terjangkau jadi lumayan rapi juga itu garing bolong dan nggak ada yang ngebek terus untuk bagian deck semua masih hitam pekat aman semua ya perometernya disini ada di kisaran 85300 kalau kalian lihat itu agak sedikit hilang phone-nya kondisi seperti ini buka angka di angka 7,8 juta rupiah untuk Honda Vario 125 XI old 2013 plaknya dari Jakarta mu resen kanya bulan tiga kalengnya 2023 ini dia Yamaha Mio GT 2013 dan plaknya dari Jakarta Timur STNK bulan 6 kalengnya menampai 2023 atau tahun ini untuk band sendiri yang pemakaiannya mungkin di sekitaran yang 5-6 bulan body-body dia berwarna hitam masih glossy di bagian warna pemik yang juga masih lumayan bagus dan strippingnya semua terpasang dengan rapis untuk bodi-bodi kasar di bagian warna merahnya sedikit agak pudar dan gogo Yamaha di sini entah kemana jadi cermin doang dan odometer di 58.000 km handle rem masih bawaan pabrik joknya masih lumayan bagus ya pakai kulit jok mb-tech yang di bawahnya kamera di bawahnya superior di bawahnya versi basic bisa kalian cek langsung unitnya di showroom atau di tiruan motor yang ada di jalan sapo teramat kota Jakarta timur Nikai Jakarta untuk harganya Yamaha Mio GT 2013 ada di angka 7,5 juta rupiah masih besar nih gue langsung aja datang ke sini untuk nyobain dulu dan kalau cocok baru fokus selanjutnya ada lagi Yamaha Mio GT 2015 dan kondisi pemakaian untuk kuatnya sendiri dari Kabupaten Bekasi atau kisaran Cikarang lah ya untuk kalengnya sampai 2003-2006 ini motor tahun 2015 sudah di baik sama ya sepertinya warna bodi-warna putih strippingnya ada warna silver gelap di sini dan semua stiker-stiker masih terpasang band depan makam pakai Kingland dan depan pakai peroban dan kondisi pemakaian mungkin bisa kisaran yang dua sampai tiga tahun ya masih lumayan tebel untuk spion masih bawaan pabrik handgripnya juga bawaan pabrik sampai ke handle ram jadi motornya masih original dan di bagian joc sudah direpim dengan kulit yuk yang bagus tidak ada robek tidak ada bolong juga ini kondisinya masih sangat mantap odometer di 24.000 km dengan mica filometer yang masih sangat bening harganya berapa untuk Yamaha Mio GT 2015 ini pajaknya OX mungkin satu dua kali harganya di 6,8 juta rupiah dan kalau kalian mau langsung ngecek unitnya bisa mampir di sini bisa tuker tambah dengan unit lama kalian dan khusus di Pirmamotor tidak melayani kredit jadi kalian khusus yang cash atau tuker tambah aja bisa langsung di nego di Sodo ada lagi di sini Suzuki Spin tahun 2007 dan warnanya merah merona merah solid dan ada warna putih juga di di bagian belakang stripping-stripping masih terpaksa semua dan di bagian depan ini pakai ban Virelli Diablo skuter dan bakalnya pakai at maxio Techno cet-cet ini solid semua merahnya masih bagus dan plat dari jokara timur resenkannya bulan 4 kali ini 2027 masih panjang handgripnya atau aftermarket spion aftermarket dan handle ram masih bawaan pabrik untuk odometernya di angka 38.000 km jokbo warna merah seperti ini karena ini siri yang SR jadi lebih matching dan lebih funky warnanya behel warna putih dan decknya semua masih bagus bagian cacatnya lumayan masih oke semuanya dan harganya Suzuki Spin 2007 cukup kalian bandrol di 5,5 juta rupiah dan kondisinya masih lumayan bagus pajak juga panjang kalian sampai 2027 dan ini dia ada Yamaha Vino 2014 dan warna putih merah dan ada hitamnya juga ini yang masih di bawahnya blue core atau ya ZFI mungkin ya untuk Vino ini sudah injecti dia juga warnanya juga udah glossy glossy seperti ini dan lumayan matching kesan retonya masih dapet handgrip masih original spion ini aftermarket dan juga untuk handgrip handle semua masih one pabrik nih speedometernya beda sama yang blue core core dia lebih sudut dan untuk odometer di 239 km masih rendah banget stangkrumnya juga masih bening untuk ban depan bekang lumayan tebel dan joknya straightway mark dengan kondisinya masih cukup baik mungkin untuk kondisi seperti ini teman-teman juga lagi nyari Vino bisa langsung ke Vino motor ada dua pilihan ini yang blue core 2019 dan ini yang 2014 sebelum blue core mungkin YM ZFI setelahnya dari Jakarta Utara SNKnya bulan 12x2024 jadi kalau kalian mau beli Vino 2014 ini harganya cukup diangkat 7,8 juta rupiah dan kalau kalian lagi nyari Vario juga ada Vario 125 old 2013 Vario Vario Tekno 110 dan juga Vario Fargo di belakang nanti kita lanjutin dan yang ini dulu nih Vario Tekno 2012 dan kondisi masih sangat bagus dan juga warna cat body ini lebih ke abu-abu gelap ya untuk SNK bulan yang paling 2025 platnya dari Kabupaten Dukasi cuy penggripnya udah baru nih dan lebih bagus lagi di udah dipermudah dan dipermajakan lagi odometer di 41.000 km untuk ban depan belakang dia pakai King Lamb dan yang belakang pakai Maxis Diamond kondisi pemakaiannya masih rupanya panjang dan juga untuk kondisi seperti ini menurut gue masih cukup baik dan bagus joknya retriman dan sedikit di papras di bagian behel juga masih berwarna hitam Vario 2012 Tekno 110 ini harganya langsung aja buka diangkat 7,5 juta rupiah dengan kondisi seperti ini dan kalau kalian mau mampir Taufin on motor buka kecoy di hari Minggu dan Jumat atau abu Nah ini dia Honda Vario Carburator 2008 dan untuk warnanya pink ini cocok banget buat cewek-cewek yang suka nih warna pink platnya dari pusat dan kalengnya 2023 C95 juga untuk kondisi band depan belakang pakai Maxxis yang belakangnya pakai pedal FC235 dan masih lumayan tebal-tebal memakai jangka panjang masih sanggup dan juga 2 meter di 64000 masih bening-bening semua pion masih bawang pabrik handgrid bawang pabrik dan job retiman kondisinya seperti ini nah deck-backnya juga masih lumayan hitam jadi cet-cetnya cukup baik dan untuk harganya sendiri Honda Vario Carburator 2008 yang warna pink-pink gini bisa buat Pinky Boy juga lucu harganya di 6 juta rupiah aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati